Halo Jang, apa kabar Jang? Sehat selalu, rejeki lancar Oke Jang, semua Selamat datang lagi di JRC WhatsApp LNF Video Oke Jang, jadi di kesempatan kali ini Aku pengen cobain Game demo dari Nintendo Switch Jadi gini, game demo ini Merupakan Fitur dari Nintendo Switch, dimana kita bisa Mencoba sebuah game Dengan batasan-batasan fitur tertentu Gitu ya Jang Untuk nyobain game sebelum kita beli Jadi terkadang kan ada orang beli game Terus ngerasa, aduh gamenya kok gak cocok sama aku Nah sekarang Dari Nintendo Switch udah ngeluarin Sejenis demonya gitu Jang Pada part kali ini Saya pengen cobain Kita akan coba ngetes Game Brigandine ya Jang ya Ini game favorit aku pas PS1 Tapi setelah sekian lama Gak dikeluarin lagi Setelah PS2, PS3, dan PS4 sudah keluar Belum keluar dan sekarang Dia comeback dengan jalan cerita yang berbeda Yaitu Brigandine The Legend of Runersia Tanpa banyak basa-basi kita mulai aja Oke Jang, kita sudah mulai masuk ke dalam gamenya ini ya Ini ada tulisan demonya Jadi katanya class R&L Jadi disini ada pilihan Nintendo e-shop Ini mungkin untuk beberapa item bisa dibeli disini Atau mungkin kalau kita mau Melanjutin dari yang demo Menjadi yang original gitu ya Jang ya Sehingga kita bisa main semua fitur yang ada dalam game ini Terus ada juga option Option ini isinya ada language untuk mengubah bahasa Yang pastinya kita pakai bahasa Inggris ya Jang ya Ini juga ada audio untuk ngatur suaranya ya Lalu ada subtitle Dimana ada auto scroll Yes or no gitu ya Terus subtitle fitnya kita mau apa Kita fast misalnya gitu ya Oke Dan ini ada new game Kita akan coba Disini ada training dan trial version Jadi training ini kita akan dilatih untuk basic-basic dari gameplay permainan ini Kita akan langsung aja ke trial aja ya Jang ya Nah disini kita ada cutscene ya Jang ya Cutscene nya kita skip aja ya Jang ya Jadi ya cutscene ini kurang lebih menceritakan tentang Ya asal mula dari game ini gitu ya Lebih bagus kita skip aja Jadi bagi yang mungkin download demo nya atau yang nonton di youtube bisa Kalau penasaran gimana dengan cutscene nya ini ya Jang ya kita skip langsung ya Jadi kita sebenernya bisa pakai 6 6 negara ya Jang ya yang bisa kita pakai di full version gitu ya Tapi karena kita masih trial kita cuma bisa pakai satu negara yaitu negara dari Rubino Kita gak bisa pencet kanan kiri gak bisa ya Jang ya Kita cuma bisa pakai Norzaleo Kingdom gitu Nah disini juga ada katanya di full version kita bisa pakai 3 difficult Jang 3-3 kesulitan yaitu easy, normal, dan hard ya Jang ya Sedangkan kalau kita di demo ini kita cuma bisa pakai yang easy Apa aja itu hard ini jadi kita musuhnya berat Terus di kasih limit waktu 2 setengah tahun atau 60 season Lalu di normal ini musuhnya lumayan susah Dan kasih limit 5 tahun atau 120 season Dan yang terakhir easy yang kita bakal main disini kita gak punya limit Jadi kita terkadang tuh kalau main Brigandine itu lebih ngejar untuk nge-sign quest-quest rahasia gitu Jang Dan easy adalah pilihan terbaik dimana musuhnya juga gak terlalu berat Jadi kita fokus ke side-side story gitu ya Jang Kita akan langsung ke easy Yes Oh ini jalan ceritanya Jang Jalan cerita dari kerajaan yang kita pakai Jang Norzaleo Kingdom ya Kita skip aja ya Jang Jadi kurang lebih ini asal-usul kenapa sih dia apa Menjadi kerajaan yang pengen berperang ini Jang Disini ada trops Jang Trops ini gunanya untuk mengatur pasukan untuk berperang Jadi disini kita lihat ada magic pole ya diatasnya Ada magic pole dan ini ada cost Jang Ada cost ya di monster-monster ini ya Jang Gunanya cost ini adalah ya harga yang harus dibayar untuk bisa ngebawa prajurit ini Jang Seandainya kalau kita pindahkan yang cost 45 ini ke Rubino contoh misalnya ya Maka magic pole yang tadi 155 ini menjadi 200 diri Jang Dan kalau seandainya kita mau langsungkan lagi dan lebih kita gak bisa Jang Kita gak bisa ya Terus juga ada equipment Equipment ini itu tadi yang aku bilang ada quest-quest rahasinya Dimana waktu kita jalan quest atau kita udah selesai berperang Kita dapet equipment yang bisa dipakai oleh kapten-kapten Kapten-kapten kita ini Jang Bawaannya sudah ada sebenernya ya Terus ada item juga Item ini gunanya untuk naikin status Biasanya dipakai untuk naikin status-status yang ada dari kapten-kapten kita Jang Terus ada kelas Kelas ini gimana ketika kita mencapai level tertentu baik monster ataupun hero Kita bisa mengupgrade kelasnya Jang Dimana kelas yang semakin tinggi itu kelas yang bagus Terus ada names kita bisa mengubah nama Dan release monster Oh ini untuk mengubah nama monster kita ya Jang Terus release monster ini untuk jatuhnya nge-dispart monster Lalu ada summon Jang Summon ini fungsinya untuk ngebeli Jang Jadi kita bisa beli monster-monster di shop jatuhnya ini ya Jang Kita membayarnya pake summon mana Nah summon ini setiap kota itu beda-beda Jang Kalau tadi kan ada berapa banyak kan Kita kesini misalnya Nah di kota ini cuman ngejual unicorn atau dragon Jadi beberapa kota itu beda-beda gitu Jang Tuh lalu disini ada lagi move Jang Move ini fungsinya untuk memindahkan Memindahkan pasukan Contoh aku mau pindahkan kartennya kesini Aku mau pindahkan lagi yang Disini kesini Kita pindahkan lagi yang ini Nah dia untuk diputaran ini dia belum berpindah Dia akan berpindah di putaran selanjutnya Seperti itu Jang Lalu ada quest Nah quest ini dimana kita apa Setiap kota itu beda-beda questnya Jang Tuh Setiap orang yang apa yang ngejalani quest Juga memiliki banyak apa Ada kelebihan dan kekurangannya gitu Jang Di quest ini keuntungannya kita bisa dapet XP dan reward-reward Seperti equip-equip dan monster yang rahasia Atau mungkin dapet hero rahasia juga Jang Lalu ini end pass End pass ini untuk mengakhiri season Untuk mengakhiri season ini Jang Itu disudut kanan atas itu ada mana reverse kita Yaitu 523 Lalu tahun 781 dan seasonnya 1 per 24 Dimana kalau udah 24 Akan jadi tahun ke 782 Jang Until end of trial Sisa 9 season Kita end pass ya Jang Disini ada attack Best info, summon info, battle field Attack ini kalau kita mau nyerang Tapi ini kan kita Yang beberapa ini kan masih lagi move Menuju ke kota itu Jadi belum bisa kita pakai untuk menyerang Jadi kita tahan aja di ikutan berikutnya Supaya Kita bisa lebih powerful waktu nge-attack Oke Jang ya End pass ya Oh jadi disini Gradus mau memperkenalkan Jang Memperkenalkan negara-negara yang ada di Brunersia ini Ini negara yang pertama ya Jang Ini negara kal bundetya Setelah kalimat Ternyata Patel Janganlah Dari Misalkan Kami Dari Dan ini negara terakhir Oh, The United Islet of Minerva Jadi disini Isinya adalah para-para baca laut Artinya punya fisik yang terkuat Ini adalah para-para baca laut Entah, terima kasih Terima kasih Oke, ini sudah maksimum ya Seingat aku sih kalau belum ada perubahan Brigaden itu cuma bisa bawa 3 hero untuk menyerang Jadi kita maksimalkan 3 hero saja yang paling penting Terima kasih Oke, kita akan end-pass disini aja ya Langsung end-pass dan perperangan dimulai Nah, ternyata benar jang Cuma bisa pakai 3 jang Oke Sip, kita sudah pakai 3 yang kita ya jang Jadi masih seperti yang biasa juga Batasannya hanya 12 putaran jang Dimana 12 putaran itu kalau sudah lewat Yang menang itu adalah tim yang bertahan gitu jang Jadi kalau kita lagi bertahan kita cukup nahan sampai 12 putaran jang ya Kita bisa move Jadi sini ada skill ya Kita bisa pakai skill ya jang ya Terus kita bisa pakai magic Tapi Tapi Ketika kita sudah move Kita sudah melangkah ya Kita cuma bisa pakai skill Itu pun beberapa skill yang bisa kita pakai ya Coba Aku mau tes di ini Yang di tempat biru ya skillnya Oh ya sama ternyata ya jang ya Jadi kita Stand by Dan aku bakal skip sampai Udah class ya jang ya Oke jang sepertinya udah mulai class disini ya jang ya Udah mulai terjadi Pertarungan ya jang ya Jadi disana ada naga itu ya jang ya Naga itu cukup kuat kalau misalnya kita bunuh Jadi ada dua cara untuk ngalahin naga itu Yang pertama kita bunuh bossnya Kadang Naga itu bisa ketinggalan kalau kita bunuh bossnya langsung jang Atau kita bunuh naganya secara langsung tapi banyak yang bakal mati gitu ya Jadi kita lebih fokus ke arah bunuh boss-bossnya aja ya jang ya Karena dengan bunuh boss kita dapat keuntungan untuk Dapat beberapa monster-monster yang ada yang tersisa yang belum mati gitu jang Tapi ya percuma sih sebenarnya karena ini kan cuman real gitu ya Tapi gak apa-apa Kita tes teori Teori PS1 masih berlaku gak disini Kita bunuh bossnya Ketinggalan gak Monster yang kuatnya jang ya Kita akan coba ya Waduh kena racun dong Gradus action Oke Nah jadi disini pas kita attack kita bisa lihat akurasi jang Itu akurasi kita adalah 100% Damagenya 197 Kalo holy break Oke 100% juga Damagenya 200 Itu ada darahnya juga Darah musuh Kita bisa langsung cari yang Kalo bisa sih yang langsung mati Cuman ya karena gak langsung mati gak apa-apa Kita cari ini aja Kita attack ini ya Soalnya kalo gak langsung mati dia bisa counter kayak gitu jang Dan untungnya miss ya Supaya ada regen ya Supaya ada regen ya Supaya darahnya nambah terus ya jang ya Ya jang ya Widish Sadish Kalo mau ada perubahan tapi ya Oke mati jang Malah sih ini yang naik level jang Tiang lo Wang Tapi Makan Jangan Tidak ис Tidak Jangan Tidak 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 Salah Kekal Tidak 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 Apa yang waduh waduh jang gawat maksudnya jang mati kau hingga tadi jang oke magic 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 divin Rai nyampe jang 166 jang mamam tuh baru tahu deh jang ini skill apa bisa acit bret jang kita bisa oke jang mati mati dong oke jang kita langsung hajar cewek ini aja jangnya jang kapten sneke biter wuuh kambek jang kambek jang kambek masih bisa ini masih bisa kambek dong wuuh wuuh heal semuanya jang wuuh mantep gak tuh kita keroyok ya jang kita keroyok kita gak peduli hmm hmm 244 jang oh gak ada ketinggalan jang tropsnya jang oke wuuh bisa jang mempun walaupun kecil persentasenya jang ya hmm 75 jang bit jang hmm mati dia jang belum hmm 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 wuh didapet silver one jang didapet tombak gitu ya eh naga nya ketinggalan jang ternyata teori ps1 masih berlaku disini jang wuuh kita dapet naga naga yang sakti jang lumayan kan gapapa banyak yang mati tapi kita dapet naga yang gagal wuuh wuuh itu tadi bisa berubah jadi sea serpent tuh bisa ngubah plus wuuh wuuh tuh maaf aku ada banyak pilihan wuuh disini banyak lagi jang jadi ada flame, frost, thunder kalo di ps1 itu dia cuman naga itu cuman 2 jang jadinya jang mau naga api atau naga batu kalo gak salah ini dia bisa ada 5 kelas jang lebih luas gitu ya jang wuuh wuuh kita dapet zahra juga jang wuh lumayan kita apa pake yang kapten kerajaan nya jang ya tadi kan wakil kapten itu kayaknya jang soalnya dia ngasih informasi 5 negara tadi ya okey season 2 jang the battle of horn world okey 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 ayo terserah nyari ames ken sih dapet bila ayo minana Oke kita mulai Oke disini end of trial Terus apa Thank you for playing The full version Kita bisa pakai 6 buah negara Yang buat Banyak pengalaman unik Terus ada juga Main mode Jalan cerita utama Terus juga ada challenge mode Oh ada 10 10 ini jang 10 ksatria jang Compare renorsia with any 10 tonight Waduh Kayaknya banyak banget jang ceritanya ini jang Aku jadi gak sabar kayaknya beli rasanya jang Padahal ini jang Use kuning strategi Begin Ini macam-macam monsternya jang Oke Jadi back ke awal lagi ya jang ya Oke Oke jang Sekian Sepertinya video dari Aku untuk Review Game pada part kali ini Terima kasih buat Sudah nonton See you See you Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax